Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita mau ceritain pengalaman kita bareng ponsel terbarunya Aytel yaitu Aytel A70 Ponsel ini udah ada di tangan kita atau di studio kita kurang lebihnya 7 harian ya dan gimana cerita kita bareng ponsel Aytel A70 ini? Apakah ponsel ini bisa dibilang ponsel paling worth it di harga 1 jutaan aja? Yuk langsung aja kita simak videonya. Oke, dari segi harganya memang ponsel dari Aytel A70 ini terlalu worth it banget dengan harga 1 jutaan, bahkan kalian juga bisa dapetin dengan harga 900 ribuan aja buat varian RAM 3 per 128GB dan buat varian RAM 4 per 128GB sih cuma selisih 100 ribuan doang. Jadi kalau menurut saya pribadi, mendingan kalian ambil buat varian tertingginya. Dan memang ponsel ini terbilang sangat menarik banget karena kemarin sempat ada tetangga yang main kesini dan kita sodorin ponsel ini kita pakein softcast. Nah dia tuh gak yakin, gak percaya sama saya kalau ponsel ini cuma ada di harga 1 jutaan apalagi waktu kita bilang ada juga buat varian terendahnya harganya cuma 900 ribuan doang dengan memori sebesar 128GB. Nah masa iya ponsel sebagus ini cuma di harga segitu? Apalagi waktu kita liatin buat tampilan belakang dan dia liat-liat ya intinya dia bolak-balik ini ponsel lah dan dia tuh langsung gagal paham waktu liat buat tampilan depan dari si Aytel A70 ini terutama buat bagian wallpaper dan juga tampilan kunci dari Aytel A70 dia bilangnya ponsel ini mirip banget dengan ponsel dari Apple jadi saya kemarin waktu endorsingan bilang kalau ponsel ini memang mirip banget dengan ponsel dari iPhone terutama di bagian ini setup kamera kemudian dari wallpaper yang dimiliki oleh Aytel A70 ini. Nah ternyata bukan cuma pendapat saya doang jadi buat urusan desain ponsel ini memang juara banget di harga 1 juta rupiah bisa dibilang juara buat sekarang ini di harga 1 juta atau 1 juta kebawah ponsel enter level lah intinya kemudian buat tampilan antarmukanya gimana? nah menurut saya buat tampilan antarmuka dari Aytel A70 ini beneran mantep banget sih buat tampilannya udah fresh cuman yang cukup disayangkan ya buat resolusinya masih HD atau HD plus kemudian belum punya refresh rate tinggi emang sih buat harga segitu kita gak bisa minta banyak ya apalagi buat tampilan depannya kayak gini nih udah ada dynamic ringnya eh dynamic bar kalau ponsel Aytel ya ini baru jadi ponsel pertama di harga segini yang udah punya tampilan kayak gini dan kalau kita pake buat kerja emang ponsel ini ya paling worth it sih di harga segini mau minta apalagi buat refresh rate tinggi di harga 1 juta lawannya juga belum ada ya kan intinya ponsel ini mantep banget selain itu buat pengoperasian atau dari layar Aytel A70 ponsel ini juga udah pake Android terbaru saat ini jadi tentunya misalnya kita pake buat jangka 3 tahun ke depan buat berbagai aplikasi tuh masih banyak banget yang support di ponsel Aytel A70 apalagi jika ponsel ini dapet pembaharan sistem tentunya makin mantep banget dan di video unboxing kemarin kita tuh udah nyempat ngetes ponsel ini ya buat tes touch delay nya main pake game real piano itu touch delay nya tuh parah banget namun waktu kita coba main game Mobile Legends ternyata sangat menarik banget di luar ekspektasi saya saya kira tuh buat performa main game Mobile Legends di ponsel Aytel A70 itu ada di bawah dari ponsel dari Infinix Hot 30 ataupun dari chipset Mediatek Helio G88 tapi ternyata semuanya salah malah chipset dari Uni SoC yang ditenamkan di Aytel A70 ini lebih mantep dan juga lebih lancar ketika kita pake buat main game Mobile Legends udah kita coba pake Johnson buat kebut-kebutan juga ponsel ini lancar gak kerasa lag atau nyedet-nyedet kayak kemarin ya lebih tepatnya di ponsel dari Helio G88 yang udah sempet kita cobain dari itu Infinix Hot 30 kemudian Xiaomi Redmi 12 dan juga apa sih namanya kemudian dari Tekno POVA Neo 3 nah performa atau game Mobile Legends nya lebih kerasa nyaman di ponsel Aytel A70 ini bahkan buat settingan grafisnya juga saya tuh kaget banget ya karena grafisnya bisa mendapatkan settingan grafis mentok kanan bisa mendapatkan settingan grafis ultra dan emang buat refresh rate nya masih cuman tinggi doang atau 60 fps dan waktu kita coba buat main game Mobile Legends dengan durasi kurang lebihnya ya 15 menitan atau 13 menitan lah ponsel ini mendapatkan fps rata-rata di 35 fps dan buat konsumsi dari baterai nya di ponsel Aytel A70 menurut saya ini tergolong mantep banget karena dengan durasi permainan di 13 atau 15 menitan baterai yang terkuras itu cuman ada di 3% doang cuman ya yang cukup disayangkan meskipun ponsel ini punya baterai besar di 5000 mAh tapi sayangnya belum punya fitur fast charger dan itu masih tergolong wajar karena harganya cuman 1 juta atau 1 juta kurang buat sekarang ini jadi intinya buat pengisiannya itu masih tergolong lama banget selanjutnya pengalaman saya nonton video atau nonton youtube pake ponsel dari Aytel A70 buat kualitas gambarnya ya standar buat ponsel-ponsel antirevel atau ponsel di harga 1 juta rupiah cuman yang cukup saya rasakan minusnya ya di bagian kualitas audionya bukan karena mono speaker tapi buat audionya itu masih kerasa cempreng banget bassnya kurang nendang gak kerasa sama sekali dari audio yang dikeluarkan dari Aytel A70 dan ini sih menurut saya ya emang rata-rata ponsel dari Aytel kayak gitu cuman yang cukup disayangkan ketika kita pake ponsel dari Aytel A70 ponsel ini gak bisa split screen atau berbagi layar ataupun aplikasi mengambang ya semua aplikasi atau fitur tersebut belum tersedia di ponsel Aytel A70 selanjutnya kita masuk di segmen fotografinya ponsel ini memang memiliki tampilan kamera yang terlihat unik dan juga keliatan mewah banget ya meskipun sebagian dari orang ada yang suka ada juga yang gak dengan tampilan kamera kayak gini dan buat hasil fotografinya menurut saya sih bisa banget buat kita andelin mengingat harganya yang cuman 1 juta doang atau 1 juta kurang 100 ribu rupiah tes perekaman resolusinya di 1080p 30fps gimana buat audio dan juga autofocusnya ini kayak gini ya ya wajar aja sih harganya juga segini mau minta lebih juga tentunya gak bisa kayak gini hasilnya gimana tulis aja di kolom komentar kalau ini buat kamera depannya ya gimana menurut kalian awalnya hilang semua tuh ya hilang semua kayak gini hasilnya sedangkan hal-hal lain yang perlu kalian ketahui dari ponsel ITEL A70 ini ponsel yang perlu kalian catat nih ya ponsel ini belum punya sensor cahaya kemudian gak ada fitur NFC belum support fast charger dan gak adanya split screen yang paling sering ditanyain tuh tentu di bagian split screennya karena fitur tersebut buat sekarang ini bisa dibilang wajib banget lah buat ponsel-ponsel yang baru aja diluncurkan tapi mengingat kekurangan tersebut ponsel ini juga hadir dengan berbagai spek desain dan juga fitur yang tergolong mewah banget salah satunya fitur yang paling saya suka ya ini sensor stick jarinya udah ada di bagian samping kayak gini kemudian buat tampilan depannya ini udah punya nih dynamic ring kayak gini ini bisa dibilang baru di ponsel Aytel A70 lagi-lagi kita hongin kayak gitu jadi menurut saya ponsel di harga 1 jutaan atau entry level sekarang ini juarannya ya Aytel A70 kalau menurut kalian buat plus minusnya yang kita sebutin gimana dari ponsel Aytel A70 coba kalian drop aja pendapat dan juga pengalaman kalian di kolom komentar dan buat kalian yang tertarik kita udah nyiapin buat link pembelianya di deskripsi pada video ini sampai disini dulu buat video kali ini sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati